Halo guys, balik lagi dengan saya Rizwi Jadi setelah kita berjibaku lawan burung sebulan Akhirnya kita bisa ada bahan buat Holy Relic Dan ini adalah Holy Relic pertama saya Holy Night Gouter Jadi kalau kalian bisa bikin Holy Relic Ini gak cuma efeknya aja yang dahsyat ya Tapi juga nambah basic stat Nah basic statnya ini lumayan banget ya Kalian bisa lihat disini 280, defense 400, HP 2000 Itu setara dengan kostum biasa yang udah UR full enchant 5 biji guys, 5 biji guys Jadi ini nambah statnya lumayan banget Dasyat ya, gak percaya Kita langsung cek aja ya Ini outfit sudah maksimal ya Kalian bisa lihat ini nambah defense 210, 210, 210 ya Kalau weapon sama juga guys 210, 210, 210 Nah kalau cosmetic 1650 ya Nah jadi kalian bisa lihat ya Ini defensenya aja hampir 2 kali dari kostum UR yang udah di enchant ya 400 guys, dahsyat HPnya ini nambah lebih dari kostum UR yang udah full enchant ya Tadi 1600 Dan attacknya juga ya Udah lebih dari yang 1 kostum ya Yang weapon itu 210 Ini udah lebih guys Jadi ini kurang lebih nambah statnya 5 biji kostum biasa full enchant ya guys Jadi ini walaupun efeknya gak kepake di PVP Tapi ini basic statnya Ini ngeboss banget ya CC sama ngebantu kita di battle Nah penasaran kita lihat dulu ya CC sebelum kita PVP sama sesudah kita nembah ya Oke Kita lihat dulu guys CC PVP saya berapa guys Nah ini guys 183.191 Hapalin ya guys ya Jadi setelah nempah ini Kita mau lihat CC nya nambah berapa sih Nah langsung aja Kita nempah ya guys ya Ini udah perjuangan sebulan nih guys Jadi susah ini ya bikinnya ya Jangan sampai gagal Craft Nah saya sudah siapin bahannya Complete 5 juta guys 5 juta Bukan goldnya yang susah ya Yang susah ini win source nya guys Oke Tengtengtengteng Tengtengteng Fail Lu kira Ragnarok Bisa fail Kalau fail saya nangis ya Ulir legendary bow Oke sudah jadi ya Dan ini bakal kepake nanti ada efek kostumnya Keren banget guys Nah kita lihat lagi di PVP Nambah CC berapa 0 ya Nah guys Tadi 183 200 lah ya Ini nambah 1000 Hampir 1200 guys Hampir 1200 Magnus banget kan Mantep banget CC kita Hampir nambah Hampir 1200 1100an lah ya Kurang lebih 1100an Mantep banget Nah selanjutnya Nah ini setara dengan 1 asosiasi ya Jadi 1 asosiasi itu naikin basic start juga 10% guys Jadi ini CC saya 300 ribu Kita coba kurangin ya Tuh guys 20 ribu CC ya 20 ribu CC Kalian gak percaya guys Kalian bisa lihat ya Disini kalau kita pake asosiasi Ini naikin 10% hero basic start ya Dari hero asosiasinya Jadi efek kostum dari Gouter itu kalau udah max 10% guys Setara dengan kira-kira 20 ribu CC guys Dahsyat ya Lumayan juga guys Lumayan juga ya Kalian bisa baca di bawah Increase asosiasi hero basic start Basic start juga ya 10% Ini memang tidak secara garis besar sama ya Tapi kurang lebih seperti itu ya guys ya Jadi ini lumayan banget buat kita lawan Kalau misalnya nanti di Tower of Trial Lawan boss Lawan juga si burung ini ya Si burung ini memang susah banget Kalau buat sampai floor ketiganya RNG-nya RNG banget loh guys Untuk sekarang ini ya guys ya Kalau kalian mau upgrade Horilelic Yang top 3 best menurut versi saya adalah Pertama itu adalah si Gouter ya Udah pasti si Gouter Karena dia support segala medan ya guys ya Dan yang kedua adalah Seperti yang kalian sudah tau ya Kasta tertinggi dari setiap hero itu adalah Hero Festival Dan Hero Festival disini Cuman baru keluar dua ya Holy Relic-nya ya Yang pertama itu si Ban Yang kedua adalah si The One ya Paling yang worth Yang bakal kalian bisa worth Buat di up Holy Relic-nya adalah Si Ban atau si The One guys Itu tergantung dari kalian Ultinya berapa dan kepakainya Di PvP itu apa ya Kalau kalian udah pake tim Ban di PvP Saran saya si Ban ya tentunya ya Apalagi kalau ultinya dia lebih gede ya Daripada The One ya Udah pasti kalian pasti pilih up si Ban dulu Nah setelah upgrade Horilelic-nya si Gouter Tapi next saya bukan si Ban Purgatory Atau si The One ini ya Next saya sebenarnya adalah hero buat lawan burung ini ya guys ya Mungkin saya lebih suka nge-up si Margaret Nunggu Holy Relic-nya Atau Matrona ya Matrona merah juga mantep guys Sama yang terakhir itu adalah Brune Hill ya guys Kalau keluar Horilelic-nya itu bantu banget ya Buat kita Ngelawan si burung Nah setelah itu baru saya mungkin Incer hero PvP saya ya Horilelic Yang pertama itu adalah Meli LV ya guys ya Nggak tau ya Meli LV itu Kayaknya kalau dibikin Horilelic-nya Bakal The Next Broken ya Ya mungkin setelah Meli LV Eli Goddess ya Eli Goddess Dan kalau misalnya ada lebih ya Mungkin saya bakal naikin Horilelic-nya Green Merlin saya Karena dia itu udah setia banget Nemenin PvP saya Dari zaman dulu sampai sekarang ya Jadi Merlin Ijo itu ada Besup buat Kalau tim kalian itu adalah Ultiras guys Oke guys mungkin sampai disini aja Sedikit info dari saya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di my next video guys See you guys Dadah